Bintang Perancis Kilian Mbappe sempat mengancam akan meninggalkan Paris Saint-Germain pada akhir musim 2022-2023. Meski begitu, top skor Piala Dunia 2022 ini masih membuka pintu negosiasi dan bersedia bertahan asalkan tiga tuntutan yang diajukannya dipenuhi manajemen klub. Apa saja syarat yang diajukan oleh Mbappe? Pertama, singkirkan Neymar. Menurut rumor, Mbappe meminta agar PSG mendepak Neymar Junior dari klub. Hubungan kedua pemain dilaporkan merenggang, apalagi sejak bergabungnya Lionel Messi. Kertakan tampak ketika Neymar dan Mbappe berselisih saat mengambil tendangan penalti ketika menghadapi Montpellier pada Agustus lalu. Kedua, tunjuk Zidane sebagai pelatih. Mbappe meminta manajemen klub untuk merekrut legenda Perancis Zinedine Zidane sebagai pelatih. Mbappe disebut tidak cocok dengan gaya pelatih PSG saat ini Christophe Gauthier. Padahal sejauh ini Gauthier terbukti sukses mengantar PSG memimpin keras semen Ligue 1 dan melaju ke babak 16 besar Liga Champions. Ketiga, datangkan Harry Kane Mbappe dikabarkan meminta PSG untuk merekrut striker Tottenham Hotspur, Harry Kane. Mbappe tampaknya ingin berduet dengan Kane di lini depan PSG. Di usia Kane yang cukup matang 29 tahun saat ini, dia merupakan salah satu striker terbaik Eropa. Di Liga Primer Inggris musim ini, Kapten Tim Nasional Inggris itu mengoleksi 13 gol dan menempati posisi kedua daftar top skor di bawah Erling Haaland. Terima kasih telah menonton!